Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brothers, salam jumpa kembali seperti biasa Di podcast Bread Indonesia menghadirkan Kurma Kupasan Risalah Ramadan Dan Alhamdulillah hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Usman Yang tentunya akan mengawal Brothers sampai akhir acara ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Ustadz, di perbincangan hari ini Yang tentunya Brothers mungkin tengah menyaksikan Di tempat aktivitas, di rumah, ataupun di mana saja berada Tentunya harapan kami, semoga dalam suasana yang menyenangkan Dan selamat menjalankan ibadah puasa Semoga sehat selalu Amin Ya Allah Ya Rabbi Pak Ustadz, ngobrol-ngobrol Untuk apa yang ingin kita sajikan Untuk beraya tes hari ini Ini memang kaitannya adalah Ya yang kita temukan Atau saya sendiri pernah menemukan hal itu Pengalaman pribadi Jadi kita buka lagi pengalaman pribadi Kan seperti itu ya kan Gambarannya adalah Kita ya mudah terhanyut, mudah terjerat Atau mudah terbawa oleh sebuah situasi yang mana disini Sebenarnya kalau kita runut lagi ya Apa yang pernah kita lakukan Apa yang pernah terjadi Kita jadi malu sendiri Pak Intinya begini Ini karena ada seseorang yang basak bisik Basak bisik Maksudnya bisik-bisik gitu loh Gak pake tetangga Gak pake tetangga Jadi konotasi pikiran kita nih Lu ngomongin gue loh ya Kadang-kadang tiba-tiba seperti itu Itu artinya berpersangka ya Pak Buruk sangka Buruk sangka Nah pengertian buruk sangka Kalau kita ingin Katakanlah dari kaedah Islam bagaimana Pak Iya Terima kasih Mas Sam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'al Prasangka buruk Buruk sangka Buruk sangka Bahasa Arabnya Su-u-zon Su-u-zon Dua kata ya Su-u Plus Az-zon Az-zon Jadi digabung Su-u-zon Su-u-zon Su-u Buruk Jelek Az-zon Dugaan Prasangka Jadi kalau diartikan Buruk sangka Kemudian Kita juga mengenal istilah Negative thinking Negative thinking Itu Saya Gak tau ngepas apa enggak Negatif ya negatif Jelek gitu Jadi Selalu berpikir negatif Nah gitu Thinking kan pemikiran 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 yang negatif mulu Karena Su-u-zon ini Sebetulnya Enggak perlu Apa namanya Enggak perlu Didefinisikan Karena tanpa Didefinisikan Orang udah tau Jadi Buruk sangka Pastinya Berawal dari Prasangka Dan Prasangka itu kan Adanya di benak Dan di hati Itu berarti adalah Pekerjaan Hati yang jelek Hati ini Bekerja di pikiran Menilai Seseorang Penilaiannya jelek Itu Masih berada di Ranahnya Hati sama Pikiran Lalu Nanti timbul Lewat ucapan Ucapan Ngomongin gue Lu ya Kan awalnya Dari sini Yang lebih bahaya Ketika itu Melebar ke orang lain Ya Betul Nah sekarang Pandangan agama Pandangan Islam terhadap Buruk sangka Udah jelas Penjelasannya Sangat-sangat Nyata Ada di dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Allah berfirman Auzubillahi Minasyayatanirrajim Ya Ayyuhallazina Amanuj Tanibu Kasiram Minazhan Inna Ba'bazhani Ismun Walatajassasu Ya Ayyuhallazina Amanu Wahai orang-orang Yang beriman Ij Tanibu Artinya Jauhi Kita harus bisa Ngebayangin Yang dilarang Adalah Jangan deket Jadi Kita jauhi Jauhi Jangan deket Deket aja Dilarang Apalagi Jauh Enggak Apalagi Melakukan Melakukan Kan gitu ya Pemahaman kan gitu Jadi enggak Enggak larangan begini Tinggalkan Suhuzon Enggak Ijtanibu Jauhi Kasiram Minazhani Banyak Dari Dugaan Jauhi Prasangka Buruk Itu Larangan Larangan Jangan Deket-deket Dengan Buruk Sangka Itu Kalau kita Pahami Jangan Deket-deket Dengan Buruk Sangka Jangan Melakukan Kegiatan Yang Memicu Yang Memicu Kita Untuk Berburuk Sangka Apa aja Itu kegiatannya Ya banyak Ya Banyak lah Yang kita ketahui Pemicunya kan banyak Sama aja Dengan Larangan Wala Takrabu Zina Jangan Deket-deket Zina Yang Dilarangkan Deketnya Apalagi Melakukan Perbuatannya lah Melakukan Deketnya Artinya Jangan Deket-deket Melakukan Perbuatan Yang Memicu Berbuat Zina Itu Kita Memahami Dari situ Aja Oh ini Berarti Suuzon Ini Perilaku Yang Buruk Dan Dilarang Nah Ayat yang Tadi Surah Al-Hujurat Ayat 12 Diperkuat Dengan Hadis Nabi Diwayat Imam Bukhari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Iyakum Wadzon Hati-hati Dengan Buruk Sangka Karena Buruk Sangka Itu Ak Zab Ak Zab Itu Artinya Sedusta Dusta Kalau Dusta Kazab Kalau Ak Zab Super Dusta Mungkin Gitu Di atas Dusta Dusta Sedusta Dusta Hadis Ucapan Jadi Kalau Pengen Tahu Tingkatan Dusta Seseorang Seuzon Itu Berburuk Sangka Nah Tentunya Jadi Kaida Koridor Agama Agama Kita Agama Islam Sudah Memberikan Semacam Aturan Dilarang Memiliki Sifat Buruk Sangka Ini Dalilnya Surat Al-Hujurat Ayat 12 Ini Hadisnya Sekarang Kita Lihat Penjabaran Ulama Dusta Eh Buruk Sangka Buruk Sangka Ada Tiga Jenis Satu Buruk Sangka Kepada Allah Ingat Ya Dua Buruk Sangka Kepada Sesama Manusia Yang Ketiga Buruk Sangka Kepada Diri Sendiri Buruk Sangka Kepada Allah Jelek Dilarang Buruk Sangka Kepada Sesama Manusia Dilarang Juga Tapi Buruk Sangka Kepada Diri Sendiri Dianjurkan Tapi Tidak Berlebih Lebih Ekstrim Jangan Dari Pengertian Berburuk Sangka Kepada Diri Kepada Diri Sendiri Ini Apakah Semacam Penafsiran Bahwa Misalnya Gini loh Ini Hanya Untuk Kita Membentengi Diri Kita Maksudnya Ya Betul Supaya Bertindak Hati-hati Dan Kita Ini Selalu Menjadi Orang Yang Merendah Rendah Hati Dalam Pengertiannya Adalah Gini Pak Suman Maaf Pengertiannya Barangkali Kita Harus Lebih Bijaksana Betul Jadi Gini Saya Kita Duhulukan Dulu Buruk Sangka Sama Diri Sendiri Kita Menilai Berburuk Sangka Terlalu Bodoh Saya Terlalu Gagabah Terlalu Banyak Dosa Kan Buruk Sangka Betul Padahal Kan Belum Tentu Penilaian Itu Tapi Jangan Ekstrim Ekstrim Itu Nanti Mengakibatkan Dia Pesimis Terlalu Banyak Dosa Saya Bisakah Allah Mengampuni Karena Itu Ekstrim Salah Juga Jadi Buruk Saka Kepada Dili Sendiri Itu Hanya Bertujuan Supaya Kita Bijaksana Menekan Menekan Sifat Menonjolkan Diri Kan Kalau Kebalikannya Menonjolkan Diri Oh Orang Suci Orang Hebat Padahal Kalau Buruk Sangka Saya Ini Banyak Lemahnya Banyak Kekurangannya Tapi Jangan Juga Itu Dijadikan Merendah Mengemis Bukan Nah Sekarang Dari Awal Dulu Dari Yang Pertama Buruk Sangka Kepada Allah Ini Yang Oleh Hadis Nabi Hadis Kudsi Namanya Jadi Allah Berfirman Melalui Hadis Nabi Kata Allah Allah Berfirman Saya Aku Tergantung Prasangka Hambaku Kalau Hambaku Berprasangka Positive Thinking Husnuzon Kepada Aku Maka Yang Akan Terjadi Seperti Dalam Prasangkanya Tetapi Kalau Seorang Hamba Sudah Berpikiran Negatif Berburuk Sangka Kepada Allah Itulah Yang Terjadi Jadi Allah Tergantung Prasangka Kita Kita Sendiri Gitu Apa Kita Kita Memperasangka Baik Kepada Allah Seperti Kasus Kasus Orang Yang Banyak Masalah Betul Prustasi Prustasi Lalu Masalahnya Lalu Ada yang Ngasih Solusi Masalah Masalah Kamu Itu Terlalu Banyak Lupa Sama Allah Belum Nanti Dirundut Dirundut Dari Masa Remaja Berapa Dosa Kamu Coba Tobat Lalu Karena Di Orang Tersebut Nah Yang Tadi Merasa Banyak Dosa Ekstrim Tapinya Udah Nggak Kehitung Dosa Saya Nggak Kehitung Terus Dalam Pikiran Ekstrim Jelek Di Kira Diampuni Kira Kira Diampuni Nggak Kata Kira Kira Diampuni Itu Sudah Merupakan Bagian Dari Buruk Sangka Kepada Allah Jadi Seolah Antara Ampunan Allah Proses Tentunya Lebih Sedikit Daripada Dosanya Padahal Teorinya Yang betul Adalah Ampunan Allah Itu Luas Sebanyak Apapun Dosa Manusia Ampunan Allah Lebih Luas Dari Dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Namanya Buruk Sangka Kepada Allah Termasuk Soal Doa Kan Di Uji Manusia Doa Tiga Jaminan Pasti Dikabul Berdoa Kalian Kepada Astajib Pasti Aku Kabulkan Hanya Allah Tidak Ngasih Tau Kapan Dan Bagaimana Caranya Makanya Ulama Memberikan Semacam Gambarannya Begini Allah Mengabulkan Doa Bisa Langsung Mintanya A Dijawabnya A Dan Cepat Seperti Orang Berangkat Kerja Begitu Naik Motor Naik Mobil Keluar Rumah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Selamatkan Mintanya kan Satu Selamat Selamat Sampai Tujuan Selamat Sampai Rumah Balik lagi Itu kan artinya Cepat Dikabul Sesuai Dengan Keinginannya Jadi Bentuk Pengabulan Doa Adalah Minta A Dikabul A Dengan Segera Dan Cepat Yang kedua Mintanya A Dikabulnya Tetap A Tapi Ada Waktu Prosesnya Ada Waktu Bisa Sehari Seminggu Sebulan Setahun Bertahun Tahun Pengertiannya Ditunda Tapi tetap Jawabannya Sama A Ada Yang ketiga Bentuk Pengabulan Doa Adalah Diganti Mintanya A Dikasihnya B Gitu Diganti Seperti Orang Mintanya Si Dulu Ada kasus Orang Yang Ketinggalan Pesawat Kan Mintanya Jalannya Lancar Gak Macet Karena Mengejar Jangan sampai Ketinggalan Terbang Doanya Itu Tetapi Oleh Allah Dikabulnya Malah Dikasih Macet Dan Dikabulnya Ternyata Dikasih Dia Ketinggalan Kan Ini Kontradiksi Mintanya Selamat Lancar Bisa Berhasil Melaiki Pesawat Ini Malah Ketinggalan Di balik Itu Semua Ternyata Ada Jawabannya Ketika Dia Ada Ada Berita Pesawat Ini Mengalami Kecelakaan Dan Hancur Dan Pesawat Itu Persis Yang Ninggalin Dia Nah Sebelumnya Kan Sempat Suzan Sama Allah Udah Berdoa Segala Macem Perhitungannya Macem Allah Gimana Allah Gimana Ya Gitu Suzan Sama Allah Malah Dikasih Gajah Bayangan Yang Dapat Job Dapat Apa Namanya Lelang Segala Macem Musnah Itu Gambaran Punya Dapat Uang Biliaran Gitu Karena Ketinggalan Pesawat Eh Akhirnya Setelah Pesawat Tahu Bahwa Pesawat Yang Tinggalin Dia Karena Terlambat Ternyata Kecelakaan Dan Hancur Semua Baru Berani Ngomong Alhamdulillah Terlambat Kan Gitu Ya Aneh Kan Manusia Aneh Gitu Sebelum Itu kan Gak Bakalan Berani Malah Ngedumel Nah Ngedumel Itu Itu Salah Satu Bentuk Sehuzon Kepada Allah Sakit Berobat Berdoa Sembuh Gak Sembuh Sehuzon Satu Yang kedua Sehuzon Kepada Manusia Ini Yang Anehnya Kenal Baru Pertama Kali Baru Itu Ngeliat Mukanya Dipikirannya Udah Buruk Sangka Udah Punya Menset Tersendiri Ada Orang Ngetok Pintu Suaranya Gak Kenal Pas Ditintip Siapa Orangnya Pikirannya Jadi gak Pernah Berpikir Oh Paket Kali Ya Itu Sehuzon Kepada Manusia Nah Sehuzon Yang Terakhir Kepada Diri Sendiri Sehuzon Kepada Diri Sendiri Itu Bagus Sepanjang Tidak Berlebih Lebihan Sepanjang Tidak Ekstrim Bagusnya Dimana Meredam Kesombongan Ya Kesombongan Diredam Nanti akan Timbulnya Nanti rendah Hati Gak Merasa Mengaku Hebat Gak Merasa Mengaku Ini Lebih Gak Merasa Mengaku Banyak Amalnya Banyak Soal Enggak Ya Ya Memang Itu Salah Satu Yang Begitu Dekat Sekali Dengan Kehidupan Kita Betul Betul Sadar Tidak Sadar Entah Bagaimana Apa yang Kita Lihat Tau Tau Ada Pemikiran Seperti Itu Dan Itu Selalu Nyang Serang Di Otak Di hati Kita Ini Ini Adalah Semacam Godahan Semacam Ujian Terus Bagaimana Agar Kita Selalu Berpikir Positif Penuh Motivasi Kepada Diri Sendiri Ini Untuk Teman Teman Atau Breites Yang Mungkin Dalam Kegundahan Ya Betul Pertama Waspada Itu Bisikan Setan Obat Zikir Baik Zikir Mulut Mengucapkan Kalimat Kalimat Yang Indah Toib Alhamdul Subhanallah Istiqbar Salawat Zikir Dan Zikir Hati Kemudian Solusi Yang Kedua Coba Belajar Namanya Muhasabah Intropeksi Itu Selama Ini Kalau Kita Berburuk Sangka Sering Terjadi Seperti Dayam Bayangan Atau Memang Enggak Contoh Kalau Dalam Kasus Doa Dikabul Enggak Dikabul Enggak Tenggak Sudah Sudah Sama Allah Kita Mestinya Berpikir Begini Tanya Sama Diri Kita Apakah Ada Doa Yang Sudah Dikabul Jawaban Pasti Banyak Itu Aja Sudah Merupakan Modal Jangan Punya Buruk Sangka Terlalu Banyak Doa Yang Sudah Dikabul Jangankan Doa 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 Itu kan Permintaan Itu Yang Pital Gak Pernah Kita Minta Tapi Allah Kasih Dan Bukan Oksigen Peralatannya Hidung Tenggorokan Paru Paru Ditambah Nanti Penyaringnya Dedaunan Penyaring Oksigen Itu 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 Gak Pernah Diminta Gratis Itu Bukti Allah Allah Sayang Gak Diminta Aja Kebutuhan Pitalikasi Apalagi Kalau Diminta Maka Gak Ada Alasan Untuk Su Uzun Sayang sekali Ini karena Waktu Yang sudah Membatasi Kita Untuk Jumpa Hari Ini Terima Kasih Atas Waktunya Untuk Menyaksikan Acara Kami Podcast Bright Indonesia Di Kurma Kupasan Risale Ramadan Saya Usman Ibn Amir Pamit Undur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh